Halo Tribuner, jumpa lagi bersama saya Arvina Tami dalam program Berita Joss. Anggota Satpol Polisi Pamung Praja Merangin di Ciduk Satres Narkoba Polres Merangin atas kepemilikan narkotika jenis sabu. Kapolres Merangin AKPP Irwan Andipe mengatakan bahwa anggota Satpol PP Merangin Fadlan Hadi diamankan atas pengembangan 4 tersangka kepemilikan ganja di Kecamatan Lembah, Masurai. Dia mengatakan Fadlan diamankan pada Rabu 17 November 2021 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat disebor memakan dengan barang bukti sabu seberat 1,07 gram. Kapolres mengatakan bahwa pelaku diamankan saat akan menjual barang bukti tersebut dengan metode undercover buy. Dari penggeledahan ditemukan 2 paket narkotika sabu di dalam kotak rokok Magnum. Dari hasil intograsi, barang bukti yang diamankan diakui oleh pelaku kepemilikannya. Kini Fadlan Hadi telah mendekam di Mapolres Merangin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepadanya disangkakan Pasal 114 Ayat 1, Pasal 111 Ayat 1, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sementara itu, PLT Kepala Satpol PP Merangin Sobraini saat dikonfirmasi mengatakan jika anggotanya terbukti melanggar, segera dilakukan pemecatan. Meski demikian, Sobraini telah memerintahkan Kepala Bidang dan Bagian Kepegawaian untuk berkoordinasi dengan kepolisian dalam memastikan status pelaku. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.